Assalamualaikum Wr Wb Berdoa selesai Pertama-tama untuk kegiatan hari ini Saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya ya Bapak Ibu Karena dari kemarin itu memang ada gangguan Jadi saya mohon maaf Dan ini sekaligus habis lebaran ya Saya ucapkan Minal Aizin Wilf Aizin mohon maaf lahir dan batin Untuk pertemuan perdana TUEB kali ini Nanti tentunya kita akan berkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu Kemudian nanti setelah saya berkenalan Kemudian bergantian dari Bapak Ibu peserta TUEB malam ini Setelah itu nanti baru kita masuk ke sesi materinya Baik perkenalkan nama saya Elinda Ariska Sari SPD MPD Saya berasal dari Surakarta, Solo, Jawa Tengah Barangkali disini ada yang dari Jawa Tengah Bapak Ibu Atau tetangga saya mungkin Oke nanti kita akan berkenalan satu persatu ya Saya Disini mengampu Mata kuliah Karil Kemudian S1 saya dulu di Semarang Pendidikan guru sekolah dasar S2 di Universitas Negeri Jakarta Pendidikan dasar juga Dan saat ini sedang menempuh S3 di Jakarta Pendidikan dasar juga Kemudian untuk home base saya Saya menjadi dosen di Salah satu universitas swasta di Solo Kemudian Apa lagi Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu Oke Pak Yongki itu bisa dinyalakan Webcamnya Bu Rika Nah tolong stay Webcam semua ya Ketika sedang to web Nanti karena ini karena saya record Jadi nanti untuk pelaporan Persensi teman-teman semuanya Oke baik Langsung saja mungkin ya kita perkenalan Satu persatu mungkin dari atas dulu nih Pak Muslihul Anam Silahkan memperkenalkan diri Dari mana Kemudian Bekerja di mana Dan sebagainya Silahkan Pak Muslihul Anam Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu secara singkat Nama saya Muslihul Anam Saya dari Pokjar Cianjur Cianjur Jawa Barat Kemudian saya tinggal di kampung Bu di Cianjurnya itu Cianjur Selatan Dan Mohon maaf sebenarnya itu Kalau misalkan saya itu ada Kendala ya ketika zoom Karena di kampung ini Kalau misalkan mati lampu Sinyal pun ikut mati gitu total Itu biasanya Sama Pak Iya sama kalau itu ya Kemudian saya sehari-hari Di sekolah dasar Menjadi seorang pendidik Di kelas 6 Dari mulai tahun 2012 Saya di kelas 6 Barangkali itu yang saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Muslihul Selanjutnya Bu Rafika Dwi Cahyani Silahkan memperkenalkan diri Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Izin memperkenalkan diri Nama saya Rafika Dwi Cahyani Untuk Asal popjar saya Dari Ambarawab Tengsewulampung Untuk Pekerjaan rutinitas Untuk sementara ini Saya ikut honor Di SD Negeri 28Y5 Lampung Masih pegang di kelas 2 Sama kelas 1 Mungkin gitu ya Bu Ya untuk secara singkatnya Ya Terima kasih Bu Rafika Selanjutnya Bu Rika Emiliana Dewi Silahkan Bu Rika Halo Bu Rika Mikrofonnya mungkin bisa dibuka ya Wah Sedang terkenala Oke Baiklah Selanjutnya Pak Yongki Aditya Nata Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Yongki Aditya Nata Dari Pokjar Palembang Bu Sumatera Selatan Tinggal Tempat tinggal Sabri Kabupaten Muarinim Bu Oh ya Wongki togalo ya Pak Yongki Wongki togalo Bu Iya Kak Ipar Saya juga dari Palembang nih Pak Yongki Oh Palembang juga ya Bu ya Iya Jadi saya juga Sangat suka Empe-empe ya Pak Yongki Juga pasti senang Sehari-hari ya Nah itu teman-teman Kalau ke Palembang Bisa Mampir di Pak Yongki ya Eh Bu Boleh Iya Pekerjaan Bu Sehari-hari itu Honor di SDN Dua Gelombang Bu Kelas Ngejar kelas berapa Pak Sekarang Bu Belum megang kelas Tapi di tenaga Pempestakaan Bu Sekarang Oke Insya Allah nanti Habis setelah Lulus UT Insya Allah Nampu kelas ya Bapak ya Indu Oke Mungkin Bu Rosi Bisa Berkenalan Atau nanti saja Tadi Bu Rika Saya nanti saja ya Bu Ini masih Di jalan Tapi saya Sambil mendengarkan Mohon maaf ya Bu Oke Oke Ini tadi Bu Rika Kemana ya Masuk lagi Oke Bapak Ibu Sebenarnya Anggota kita ini Banyak ya Ini tapi kenapa Hanya sedikit ya Yang bergabung Sebentar Oh Ini loh Oke Tidak apa-apa Karena pertemuan ini Saya rekam Jadi harapannya Nanti bisa bermanfaat Untuk Teman-teman Yang mungkin Ketinggalan Dalam menyaksikan The web pertama ini Oke Baik Bapak Ibu Untuk gambarannya Karil Satu semester depan Sebelumnya Saya tanya dulu Apakah sebelumnya Bapak Ibu Semuanya sudah pernah Menempuh Mata kuliah ini Pak Musrihul Bu Rafika Pak Yonggi Bu Rasi Sudah pernah Belum Bu Belum pernah Belum pernah semua ya Barangkali ada yang Mengulang Mata kuliah ini ya Karena mungkin Semester lalu Belum Lulus Atau bagaimana Nah harapannya Bapak Ibu Untuk di Mata kuliah Yang saya ampu ini Harapannya semua nanti Dapat mengikuti Dengan baik Dan Nantinya Bisa Lulus semuanya ya Nanti kalau Bapak Ibu Semuanya bisa Mengikuti dengan baik Insya Allah Pasti lulus Oke Bu Rika Apakah bisa Bergabung Mikrofonnya sudah bisa Bu Rika Ya Bu Kedengeran tidak ya Bu Suara saya Kedengeran Bu Tinggal dibuka aja Webnya Biar bisa Lihat Videonya Ya Bu Maaf Oke Silahkan memperkenalkan diri Bu Rika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terkenalkan Nama saya Rika Emiliana Dewi Asal dari UPB JJ Bandar Lampung Tepatnya yaitu Pokjar Waiserdang Yang ada di Kecamatan Waiserdang Kabupaten Mesuji Mungkin Bapak Ibu Sekalian asing Dengan Kabupaten Mesuji Kabupaten Mesuji Itu Terletak di Ujung Lampung Perbatasan dengan Palembang Sumatera Selatan Oh ya Datuk-Datuk Pak Yongki Oke Untuk Pekerjaannya Bu Rika Mengajar kelas berapa? Mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah Satu Waiserdang Sebagai Guru kelas 4 Oh ya Baik Bu Rika Emiliana Oke Terima kasih Bu Rika Ini hampir Tetanggaan dengan Pak Yongki Perbatasan Palembang Ada tetangganya Bu Rika Tadi dari Lampung Juga ya Oke Baik Bapak Ibu Untuk Gembarannya Mungkin Sudah Baca-baca Juga ya Untuk Yang materi Pengantarnya Terkait dengan Apa sih Mata kuliah Karil itu ya Seperti apa Nantinya Nah Bapak Ibu Sebelum ke Karil Sebelumnya Sudah Pernah menempuh Mata kuliah PKP ya Jadi teman-teman Semuanya Sudah pernah Membuat Proposal Sudah pernah Pak Yongki Sudah pernah Belum Membuat Proposal Penelitian Tidak Tapi sudah Sudah ya Oh sudah Lupa Di UT Sudah berapa Tahun Pak Yongki Sudah Jalan Empat Tahun Semester 8 Waduh Harus Cepat Sudah nih Pak Yongki Nah Jangan lama-lama Jangan lama-lama Lebih cepat Lebih baik Nah Nantinya Proposal yang sudah Pernah Bapak Ibu Buat itu nanti Nanti akan Disusun Menjadi Sebuah artikel ilmiah Yang nantinya Akan di Submit Atau dipublish Minimal Publishnya di Webnya UT Itu sendiri ya Lebih baik lagi Kalau Bapak Ibu Bisa mempublish Di Jurnal Jurnalnya tentu saja Yang bereputasi Atau terakreditasi Terakreditasi Secara nasional Itu tingkatannya Ada sinta 1 Sampai sinta 6 Nah Semakin Sintanya Baik Berarti Urutannya adalah Sinta 6 5 4 3 2 1 Sinta 1 Sinta yang Sangat baik Jadi Sangat terakreditasi Begitu Bapak Ibu Nanti kalau misalnya Bapak Ibu Sudah punya artikel ilmiah Kemudian mau dipublish Ke jurnal Entah sinta 6 Sinta 5 Nah itu Silahkan Konfirmasi ke saya Jadi nanti itu adalah Nilai tambah Untuk Bapak Ibu Semuanya Begitu Oke Untuk Selanjutnya Mungkin saya akan Share Namanya Layar Terlebih dahulu Terkait Dengan Materinya Atau Atau Gembaran Tentang Karyo ini Ya Bentar Ibu Mohon maaf Mau tanya nih Ya Kalau Kalau untuk Sistem absen Bu itu gimana Apakah harus Di e-learning Dan Gimana itu Kalau caranya Di e-learning itu Untuk Absen kehadiran Kalau untuk Yang semester Sebelumnya Itu Presensinya Bapak Ibu Semuanya Mengerjakan Penugasan Itu sudah Terhitung Presensi Karena ini Berbeda dengan Perkuliahan Matakuliah lain Ya Kalau matakuliah lain Kan Setiap Itu Presensi Seperti itu Nah Kalau Karil ini Ini memang Terkhusus Dan memang Tingkat Kelulusannya Berada di Projek Akhir Bapak Ibu Semuanya Jadi Penugasan Tetap Dikumpulkan Dan yang Paling pokok Intinya itu Kelulusan Bapak Ibu Semuanya Ada di Produk Akhir Alias Karya Ilmiah Bapak Ibu Semuanya Yang berhasil Terupload Nah Karya Ilmiah Akhir Itu nanti Juga Tahapannya Panjang Ya Bapak Ibu Pertama Bapak Ibu Mengikuti Step by step Bagaimana Cara Menyusunnya Kemudian Nanti Juga Ada Turnitinnya Jadi nanti Dicek Apakah karya Bapak Ibu Ini memang Asli Atau Plagiasinya Terlalu Tinggi Nah Itu nanti Jadi Bahan Pertindangan Kelulusan Bapak Ibu Semuanya Jadi Memang Fokusnya Di Penyusunan Artikelnya Begitu Pak Persensi Juga Seperti itu Yang penting Bapak Mengerjakan Tugas Di setiap Penugasannya Nanti Insyaallah Presensi Aman Begitu Iya Bu Oke Saya Share screen Dulu Terkait Dengan Konsep Dan Ketentuan Karya Ilmiah Bentar Nanti Mohon Konfirmasi Apakah Layar Saya Sudah Muncul Atau Belum Apakah Sudah Muncul Layar Saya Bapak Ibu Belum Bu Belum Bu Belum Belum Ya Bu Oh Sudah Baik Untuk Di Pertemuan Kali Ini Saya Akan Membahas Terkait Dengan Konsep Dan Ketentuan Karya Ilmiah Nah Konsep Karya Ilmiah Atau Biasa Kita Singkatnya Memanggilnya Karyl Nah Ini adalah Scientific Paper Ya Bapak Ibu Jadi Memang Karya Tulis Ilmiah Yang Harus Bisa Dipertanggungjawabkan Isinya Jadi Bapak Ibu Ini Bukan Sembarang Karangan Bukan Sembarang Cerita Tapi Ini Adalah Karya Yang Ilmiah Jadi Tulisan Atau Laporan Tertulis Yang Isinya Memuat Hasil Hasil Penelitian Atau Pengkajian Pemikiran Suatu Masalah Oleh Seseorang Atau Sebuah Tim Dengan Memenuhi Kaidah Dan Etika Keilmuan Yang Dikukuhkan Dan Ditaati Oleh Masyarakat Keilmuan Misalnya Bapak Bapak Mungkin Di Kelas Yang Sudah Mengajar Kan Sering Menemukan Berbagai Permasalahan Di Kelas Seperti Itu Misalnya Bapak Ibu Ingin Mengangkat Permasalahan Itu Dan Mencari Solusinya Misalnya Siapa Kelas Lima Misalnya Kok Ini Siswa saya Banyak Yang Belum Bisa Membaca Padahal Sudah Kelas Lima Bapak Ibu Silahkan Untuk Meneliti Kenapa Ini Masalahnya Apa Kemudian Bapak Ibu Membuat Solusi Baiknya Ini Saya Beri Treatment Apa Beri Media Seperti Apa Supaya Murid Saya Ini Bisa Berhasil Bisa Membaca Semua Itu Serangkaian Penelitian Bapak Ibu Biasanya Kalau Guru Kelas Menggunakan Metode Penelitiannya Pakai PTK Misalnya Penelitian Tindakan Kelas Nah Mungkin Bapak Ibu Semuanya Sudah Melaksanakan Itu Atau Mungkin Belum Nah Jika Belum Nanti Juga Tidak Harus PTK Banyak Jenis-jenis Penelitian Yang Bisa Dilakukan Tentunya Di Saat PKP Kemarin Bisa Studi Pistaka Bisa Kuali Kualitatif Bisa Kualitatif Dan Sebagainya Seperti Itu Jadi Hasil Dari Proposal Yang Sudah Bapak Ibu Buat Kemudian Lakukan Penelitian Itu Nanti Istilah Mudanya Dirangkum Menjadi Artikel Ilmiah Tentu Saja Untuk Artikel Ilmiah Itu Lebih Sedikit Lebih Singkat Seperti Sinopsis Seperti Itu Jadi Itu Sebagai Prasyarat Kelulusan Program Dan Akan Diseminaskan Melalui Repositori UT Atau Ramah Repositori Kemdikbud Nah Nanti Akan Di Upload Disitu Bapak Ibu Karya Terakhir Bapak Ibu Di Artikel Ilmiah Ini Nah Ragam Karya Ilmiah Yang Ditulis Berdasarkan Hasil Penelitian Atau Pemikiran Orisinil Jadi Bapak Ibu Nggak Boleh Asal Copy Pass Karya Orang Nggak Boleh Karena Nanti Akan Dicek Plagiasinya Apakah Itu Benar Karya Bapak Ibu Atau Hanya Meng-copy Karya Orang Lain Nah Disitu Nanti Akan Ketahuan Disitu Nah Kemudian Karya Itu Untuk Apa Nah Karyanya Itu Untuk Dipublikasikan Dan Dimuat Pada Jurnal Ilmiah Yang Tentunya Nanti Akan Bermanfaat Menjadi Referensi Peneliti Lainnya Seperti Itu Kemudian Untuk Elemen Karya Ilmiah Yang Pertama Substansi Jadi Isi Karya Ilmiah Ini Mencerminkan Kajian Atau Hasil Penelitian Satu Atau Lebih Bidang Ilmu Nah Misalnya Bidang Ilmu Bapak Ibu Tentang Apa Misalnya Pendidikan Dasar Tentunya Kaitannya Dengan Itu Kemudian Untuk Sistematika Ini Terkait Dengan Tata Cara Urutan Dalam Rangka Menyusun Artikel Jadi Tugas Akhir Program Dan Monograf Sistematikanya Tentu Saja Sudah Ada Dan Bapak Ibu Semuanya Harus Menyesuaikan Sistematikanya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada Di UT Kemudian Untuk Yang Ketiga Format Ini Pola Atau Tampilan Baku Berupa Bentuk Ukuran Kertas Lebar Pinggir Penempatan Bagian Tercetak Dan Pemilihan Jenis Huruf Jadi Memang Bapak Ibu Semuanya Harus Memperhatikan Sedetail Jadi Tidak Sembarang Jadi Benar Benar Harus Memperhatikan Sistematika Dan Formatnya Kemudian Yang Keempat Gaya Atau Style Ini Penggunaan Ragam Dan Langgam Bahasa Cara Penalaran Cara Penyajian Ilustrasi Termasuk Gambar Tabel Metrik Dan Sebeginya Kemudian Tata Cara Pengutipan Dan Penulisan Sumber Pustaka Tentu Saja Bapak Ibu Juga Dulu Pernah Ya Diberi Materi Khususnya Waktu SMA Bagaimana Cara Mengutip Itu Misalnya Bapak Ibu Mendapatkan Teori Dari Jurnal Orang Lain Atau Buku Dari Buku Bagaimana Cara Mencitasinya Cara Mengutipnya Nanti Akan Kita Pelajari Bersama Kemudian Untuk Kriteria Artikel Ilmiah Tentu Tentu Saja Penulisan Artikel Ilmiah Ini Dilakukan Dengan Mengikuti Kaidah Penulisan Karya Ilmiah Jadi Ada Aturannya Tidak Sembarang Menulis Kemudian Yang Kedua Bebas Plagiasi Dan Tindakan Tidak Terpuji Lainnya Jadi Dalam Karya Ilmiah Ini Ada Kejahatan Nah Salah Satu Kejahatannya Adalah Plagiasi Nah Plagiasi Ini Adalah Bentuk Bapak Ibu Misalnya Benar-benar Mengambil Hak Karya Orang Lain Kemudian Mengganti Menjadi Hak Bapak Ibu Semuanya Nah Berarti Mencontek Mencontek Boleh Namanya Mencitasi Atau Mengutip Gitu Ya Tapi Harus Tetap Diberi Keterangan Mengutipnya Itu Jangan Semuanya Tapi Kalau Mengutip Itu Hanya Mungkin Beberapa Statement Saja Yang Menguatkan Artikel Bapak Ibu Semuanya Kemudian Plagiasi Ini Macem-macem Jenisnya Bapak Ibu Harus Hati-hati Jadi Nanti Ketika Mau Mengutip Dari Buku Atau Dari Pendapat Orang Lain Itu Silahkan Diparafrase Supaya Tingkat Plagiasinya Nanti Tidak Tinggi Seperti Itu Kemudian Kriteria Yang Ketiga Memuat Nah Ini Tolong Sangat Diperhatikan Karena Di sini Banyak Yang Hilah Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Semuanya Harus Pahami Artikel Bapak Ibu Semuanya Harus Memuat Sekurang-kurangnya Sepuluh Referensi Dengan Minimal Lima Artikel Jurnal Yang Terbit Dalam Lima Tahun Terakhir Nah Kalau Sekarang 2024 Berarti Maksimal Artikel Yang Bapak Ibu Gunakan Sebagai Referensi Lima Tahun Yang Lalu Itu Maksimal Jadi Buku pun Juga Seperti Itu Silahkan Mencari Buku-buku Yang Up to Dead Kemudian Jurnalnya Pun Juga Harus Up to Dead Kalau Saya Menggunakan Referensi 2002 Itu Berarti Sudah Tidak Relevan Tidak Sesuai Ketentuan Jadi Harap Diperhatikan Tahun Dari Referensi Yang Bapak Ibu Gunakan Kemudian Status Mata Kuliah Karil Mulai Semester Lalu 22 23 Karil Merupakan Mata Kuliah Yang Berdiri Sendiri Jadi Berbeda Yang Terpisah Dari Mata Kuliah TAP Dan PKP Tidak Memiliki Bobot SKS Kemudian Topik Atau Permasalahan Artikel Ilmiah Sesuai Dengan Keilmuan Program Studi Yang Ditempuh Ini ISD Kemudian Artikel Ilmiah Yang Ditulis Dapat Bersumber Dari Kajian Pustaka Atau Hasil Penelitian Bagi Mahasiswa FKIP Artikel Ilmiah Dapat Bersumber Dari Kajian Pustaka Atau Laporan Penelitian Mata Kuliah PKP Nah Yang Sudah Bapak Ibu Tempuh Lalu Kemudian Skor Kelulusan Minimal 75 Nah Jangan Sampai Nanti Bapak Ibu Skornya Di bawah 75 Nah Skornya Itu Dari mana Bu Dari Akumulasi Semuanya Bapak Ibu Jadi Dari Penilaian Hasil Turnitin Dan Isinya Dan Sebagainya Nah Skor Kelulusan Minimal 75 Yang Berasal Dari Artikel Ilmiah Yang Dihasilkan Mahasiswa Status Kelulusan Mata Kuliah Karil Ini Adalah Lulus Atau Tidak Lulus Nah Maka Dari Itu Tujuan Utama Mata Kuliah Ini Bapak Ibu Semuanya Harus Bisa Lulus Kemudian Merupakan Prasyarat Kelulusan Bagi Mahasiswa Program Diploma Dan Sarjana Nah Kenapa Mata Kuliah Karil Ini Sangat Penting Dan Sangat Vital Untuk Kelulusan Bapak Ibu Karena Memang Ini Adalah Prasyarat Kelulusan Bapak Ibu Jadi Mohon Untuk Bisa Mengikuti Dengan Baik Mata Kuliah Ini Kemudian Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Karil Apakah Anda Masih Ada Pertanyaan Tentang Ketentuan Karil Sebagaimana Yang Ada Di Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Selamat Belajar Seperti Itu Bapak Ibu Oke Sampai Disitu Terkait Dengan Karya Ilmiah Apakah Ada Yang Ditanyakan Bapak Ibu Silahkan Tidak Usah Sungkan Sungkan Terima Kita Berdiskusi Bersama Bapak Yongki Mungkin Ada Yang Ditanyakan Atau Sudah Paham Sudah Ada Gambaran Gimana Gambarannya Oke Supaya Memudahkan Bapak Ibu Memiliki Gambaran Saya Akan Coba Tampilkan Contoh Dari Bentuk Artikel Ilmiah Contohnya Seperti Apa Sih Gitu Ya Mari Kita Coba Buka Contohnya Oke Ini Apakah Sudah Muncul Bapak Ibu Sudah Bu Nah Ini Adalah Contoh Artikel Ilmiah Ya Nah Ini Siapa Penulisnya Penulisnya Ya Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Di Sini Penulis Pertama Ini Penulis Inti Yaitu Bapak Ibu Semua Nanti Seperti Itu Ini Penulisnya Liah Lestari Nah Nanti Bapak Ibu Silahkan Mencantumkan Nama Pertama Adalah Nama Bapak Ibu Semuanya Kemudian Nama Yang Kedua Ini Adalah Dosen Pengampu Karya Ilmiah Atau Kemudian Yang Ketiga Silahkan Dicantumkan Dosen PKP Kalau Sudah Menempuh PKP Seperti Itu Dan Tidak Menggunakan Gelar Tentunya Nah Ini Kemarin Banyak Sekali Yang Kesalahan Di Penulisan Nama Nama Dosen Walaupun Dosennya Ada Gelarnya Di Artikel Ilmiah Itu Tidak Berlaku Tidak Perlu Tidak Perlu Dicantumkan Kemudian Yang Oh Saya Ulang Dari Atas Ini Adalah Judulnya Judul Penelitian Bapak Ibu Apa Nah Kalian Bisa Cantumkan Disini Biasanya Kapital Kemudian Lebih Besar Kemudian Nama Nama Penulis Pertama Dan Disini Ada Simbol Satu Dalam Kurung Tutup Nah Ini Sebagai Pembeda Ini Adalah Nama Penulisnya Kemudian Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Nah Minimal Nanti Ada Tiga Penulis Yang Bapak Ibu Cantumkan Namanya Kemudian Yang Bawah Ini Apa Yang Bawah Ini Adalah Identitas Institusi Nah Kalau Bapak Ibu Berarti Langsung Saja Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Gitu Aja Kemudian Yang Kedua Dosen Sama Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Nah Misalnya Seperti Itu Kemudian Di bawahnya Ini Ada Abstrak Abstrak Itu Apa Abstrak Ini Intinya Supaya Memudahkan Dalam Pemahaman Ini Adalah Intisari Dari Artikel Bapak Ibu Semuanya Berisi Keterangan Yang Ibu Teliti Kemudian Berisi Tujuan Kemudian Ada Juga Metodenya Apa Nah Ini Analisisnya Menggunakan Apa Kemudian Hasil Penelitiannya Apa Nah Intinya Seperti Itu Bapak Ibu Neliti Apa Hasilnya Seperti Apa Caranya Seperti Apa Begitu Nah Abstrak Ini Silahkan Dibuat Ini Ada Ketentuannya Ada Ketentuannya Maksimal Biasanya Hanya Boleh 200 Kata Misalnya Seperti Itu Nanti Akan Ada Templatenya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Tinggal Menyesuaikan Saja Dengan Ketentuannya Kemudian Kata Kunci Nah Kata Kunci Ini Adalah Kata Yang Sering Muncul Sebagai Variable Bapak Ibu Teliti Misalnya Ini Judulnya Kapabilitas Proses Kinerja Layanan Mal Pelayanan Publik Kota Bogor Nah Tentu saja Kata Kunci Pasti akan Kapabilitas Proses Kemudian Apalagi Variable Pelayanan Publik Kemudian Distribusi Tidak Normal Misalnya Gitu Kemudian Di bawahnya Ini Abstract In English Silahkan Nanti Di Translate Jadi Bahasa Inggris Keyword Nya Juga Setelah Itu Pendahuluan Hampir Mirip Dengan Proposal Proposal Itu Kan Juga Didahuli Dengan Pendahuluan Atau Bab Satu Itu Nah Silahkan Dirangkum Disini Dirangkum Pendahuluannya Kemudian Selanjutnya Metode Nah Metodenya Menggunakan Apa Nah Misalnya Disini Data yang Denggunakan Ini Berarti Apa Kemudian Metodenya Menggunakan Apa Setelah Setelah Bapak Ibu Menggunakan Penelitian Tindakan Kelas Ya Silahkan Disantumkan Tahapan Tahapannya PTK Ya Nah Setelah Itu Apa Hasil Dan Pembahasan Nah Hasil Dari Yang Ibu Teliti Bapak Teliti Itu Apa Kemudian Seperti Apa Apa Hasilnya Gitu Nah Kalau Ada Tabel Silahkan Dicantumkan Tabelnya Kemudian Kalau Ada Gambar Seperti Ini Ini Diberi Keterangan Di bawah Gambar Misalnya Gambar 2A Ini adalah Plot Peluang Blah Blah Misalnya Seperti Itu Kemudian Setelah Hasil Dan Pembahasan Nanti Kesimpulan Nah Simpulannya Apa Dari Hasil Penelitian Bapak Ibu Tadi Nah Setelah Itu Daftar Pustaka Nah Tentu Saja Nah Ini Tidak Tidak Sesuai Bapak Ibu Ini Karena 2002 Jadi Tolong Mencari Referensi Yang Maksimal 5 Tahun Kebelakang Dari Tahun 2024 Dan Nah Ini Mohon Dicek Kembali Apakah Referensi Benar-benar Ada Rujuk Atau Sitasi Nah Harus Yang Bapak Ibu Benar-benar Sitasi Jadi Tidak Sembarang Memberi Daftar Pustaka Seperti Itu Karena Nanti Tetap Akan Dicek Gitu Ya Oke Seperti Itu Bapak Ibu Sudah Ada Gembaran Pak Yongki Sudah Ya Nanti 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 Penyusunan Artikel Ilmiahnya Bentukannya Seperti itu Jadi Kurang lebih 10 lembar 10-12 lembar Yang akan Bapak Ibu Susun Berisi dari Rangkuman Hasil Proposal Bapak Ibu Semuanya Atau hasil Penelitian Yang Sudah Pernah Dilakukan Kemudian Disesuaikan Dengan Template Template Itu Aturan Ya Aturan Di Pembuatan Artikel Ilmiah Ini Sampai Disini Ada yang Ditanyakan Mungkin Pak Muslihul Burika Buroshi Burafika Silahkan Pak Muslihul Sudah Paham Masih Agak Bingung Namun Insya Allah Kalau Bayangan Bayangan Itu Mudah-mudahan Sudah Bayangan 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 Itu Pak Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Khawatir Karena Nanti Di Mata Kuliah Karila Ini Ada Beberapa Pertemuan Secara LMS Dan Web Masih Ada Tiga Kali Jadi Ikuti Saja Tahapan Prosesnya Termasuk Dengan Penugasan Penugasannya Itu pun Juga Step By Step Jadi Nanti Akan Memudahkan Bapak Ibu Untuk Penyusunannya Jadi Tidak Ujuk-ujuk Langsung Bikin Artikel Jadi Tidak 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 Semuanya Ada Step Ada Tahap 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 Bu Rafika Apakah Sudah Mulai Ada Pencerahan Mungkin Kalau Ngelihat Dari Contohnya Tadi InsyaAllah Cuman Untuk Artikel Tadi kan Contoh Salah Satunya Cuman Yang Masih Dibingungin Dari Tugas Yang Dilihat Dari E-learning Kemarin Maksudnya Kita Buat Satu Artikel Atau Gimana Yang Dari Sepuluh Referensi Itu Tadi Yang Ini Perihal Tugas Ini Oke Saya Cek Dulu Terkait Dengan Tugas 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 Satu Saya Cek Dulu Ini Perintahnya Disuruh Ngapain Tugas Satu Ntar Bu Saya Juga Lihat LMS Tugas Satu Itu Aktivitas Belajar Tiga Oke Nah Ini Saudara Mahasiswa Tugas Tugas Satu Anda Diminta Untuk Satu Menuliskan Judul Artikel Karya Ilmiah Yang Akan Saudara Kaji Kemudian Mengunggah File Artikel Yang Memuat Rumusan Permasalahan Rangkuman 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 Minimal Lima Jurnal Bereputasi Dan Minimal Buku Terbitan Sepuluh Nah Kalau Buku Itu Sepuluh Tahun Terakhir Ya Kalau Yang Jurnal Lima Tahun Terakhir Kemudian Kerangka Tulisan Ilmiah Nah Langkah Langkah Pengumpulannya Bapak Ibu Nanti Klik Tombol Add Submission Kemudian Ketik Topik Artikel Karya Ilmiah Yang Akan Saudara Kembangkan Pada Online Text Kemudian Unggah File Yang Saudara Gunakan Sebagai Dasar Perumusan Topik Nah Nanti Pokoknya Itu Diisi Oh Saya Tampilkan Biar Bapak Ibu Paham Bentar Nah Nih Saya Tadi Membuka Di Tugas Satu Ini Nah Ini Tugas Satunya Bapak Ibu Nanti Silahkan Menuliskan Judul Artikel Karya Ilmiah Yang Akan Dikaji Mungkin Bisa Bapak Ibu Bersumber Dari Referensi Proposal Yang Sudah Pernah Dibuat Nah Itu Tentang Apa Misalnya Judulnya Peningkatan Misalnya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Di kelas 5 Dengan Metode Papan Hitung Misalnya Nah Itu Misalnya Judulnya Silahkan Dituliskan Kemudian Nanti Dilengkapi Dengan Rumusan Permasalahannya Nah Rumusan Masalah Tentunya Sudah Ada Di proposal Sudah Ada Rumusan Permasalahannya Ada di Pab 1 Itu Kemudian Rangkuman Minimal 5 Jurnal Bereputasi Dan Minimal 5 Judul Terbitan Kemudian Kerangka Tulisan Ilmiah Nah Nanti Dibuat Kerangkanya Seperti Itu Ntar Saya Ada Contoh Sebentar Tidak 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 Kemarin saya sempat download Belum saya share di grup ya berarti ya Bentar ya Bapak Ibu Saya coba Cek dulu Kenan ya kemarin ya Wah mana kemarin saya sudah ada contohnya Bapak Ibu Nanti saja nanti saya kirim di grup ya kalau sudah ketemu ya Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Rafika Bapak Ibu Ada tanggalnya ya sebenarnya di Apa itu Di LMS nya itu Batas maksimal Nah tapi kalau di sini kan 24 Juni Nah itu kan sebenarnya batas akhir banget Nah langkah baiknya ketika memang sudah LMS nya terbuka Dalam satu minggu itu Silahkan dikumpulkan begitu Bu Oke Ada lagi Saya mesti penasaran nih Mencari Tadi ya Gimana ya Ada lagi Bapak Ibu Oke Format tugas Format tugas Format tugas satu Jadi nanti Bapak Ibu itu kayak Mencari Artikel Artikel Referensi gitu ya Di tugas satu itu Jadi Misalnya Tadi judulnya Ibu apa tadi Misalnya yang sudah saya sebutkan tadi Kaitannya dengan Hasil belajar matematika Dengan papan hitung Nah cari aja Jurnal-jurnal yang judulnya mirip-mirip Dengan judulnya Ibu Kemudian Dikaji Nah Saya kirimkan formatnya ya Bapak Ibu udah punya formatnya belum? Belum Bu Oke Coba silahkan cek Format tugas satu yang saya kirimkan Nah mungkin kalau seperti itu Lebih mudah Bapak Ibu mengisinya ya Udah dibuka belum? Sudah Bu Sudah ada gambaran ya Bu Untuk pengerjaannya Kurang lebih silahkan itu diisi Seperti itu Oke Bu Rafika udah dilihat belum? Sudah Bu Oke Sudah ada gambaran ya Iya sudah Oke Selanjutnya Ada yang ditanyakan lagi Siapa Bu Rika? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ini Bu Jadi yang dikirim ini Templat untuk tugas satu kan ya Bu ya? Iya Baru tugas satu ya Jadi nanti kan ada beberapa tugas berikutnya Nah tugas ini berkaitan Berkaitan Jadi tolong dikerjakan Karena ini saling Berkaitan dan penunjang Untuk penyusunan Artikel ilmiah akhir gitu Jadi kan referensi-referensi ini Nanti kan Bapak Ibu gunakan juga Untuk penyusunan artikel Nah gitu Jadi carilah yang sesuai ketentuan ya Kalau jurnal maksimal 5 tahun terakhir Kalau buku 10 tahun terakhir Gitu Bu Rosy Datul mungkin ada yang ditanyakan Ini Bu Tentang abstrak Tadi ada abstrak juga ya Yang di depan Jadi kalau abstrak itu Yang di bawah itu apakah ada Inggrisnya Atau emang Cuma salah satu Jadi Indonesia aja Atau yang di bawahnya juga pakai Inggris Dan sama kata kuncinya juga Bu Jadi kalau misalkan itu kan ada kata kunci juga Jadi ada minimal Maksimalnya gitu gak Untuk penulisan abstrak di kata kuncinya tersebut Oke Ya Jadi untuk abstrak itu Ada dua versi ya Ada yang hanya Indonesia aja Ada yang dengan bahasa Inggris Nah nanti kalau misalnya Nanti akan ada template dari UT Nanti disesuaikan saja template dari UTnya itu Nah kalau yang contoh yang diberikan UT tadi ada dua Jadi ada yang versi Indonesia dan versi Inggris Kemudian untuk keyword Keywordnya atau kata kuncinya itu juga Ada maksimalnya Kalau gak salah sekitar Dua sampai lima kata kunci ya Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya Jadi jangan banyak-banyak Hanya yang benar-benar variable yang Atau kata yang sering muncul begitu Oke ini tadi ada yang baru Bergabung nih Apa nih Pak John Hardin ya Cuma belum bisa Masuk Gitu Bu Rosy Datul Ada lagi Ya iya Bu Sudah paham atau belum Sudah paham Bu Terima kasih Oke Oke selanjutnya Mungkin ada yang ditanyakan lagi Sebelum kita cek Foto untuk presensi ya Oke Oke Ini sayang sekali Baru Berapa nih yang bergabung ya Satu, dua, tiga, empat Enam Baru enam Tidak apa-apa Nanti bisa menyusul Oke Oke Saya coba buka LMS dulu ya Mungkin silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya Dipersilakan langsung Nah nanti silahkan Bapak Ibu juga Baca-baca ya Yang ada di LMS itu Oke Ini kaitannya 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 Merencanakan Rancangan Penulisan ya Ini kaitannya Menulis sebagai Aktivitas Siklikal Nah ini sudah dibaca belum Bapak Ibu Nah Kemudian Terkait dengan Tadi ya Ini yang sudah saya jelaskan Tadi Mengenai Artikel penulisan Artikel ilmiah Nah Bapak Ibu Nanti silahkan Mulai Menulis Contoh juga sudah Saya berikan Konsep juga sudah Saya sampaikan Oke Seperti itu Untuk materi Pertemuan Perdana kali ini Bapak Ibu Selamat Nanti Mencoba Pertama Mencoba Mengerjakan tugas satu Tentunya Mencicil ya Mencicil artikel ilmiah Step by step Sedikit-sedikit Oke Ini sudah bergabung Pak John Hardin ya Selamat malam Pak John Hardin Bisa dibuka Webnya Webcamnya Dan mikrofonnya Selamat malam juga Ya Webcamnya sudah dibuka Baru bisa buka Bu Ya Gak apa-apa Pak John Hardin ini Ini sudah saya rekam Ya Jadi nanti bisa Bisa disimak kembali Nanti saya berikan linknya ya 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 Baru bisa buka Bu ya Mohon maaf ya Ya Oke Pak John Hardin Silahkan Memperkenalkan diri Itu sudah dibuka belum Webcamnya Kok gak bisa melihat Pak John Hardin Sinyal kali Bu ya Oh ya Silahkan memperkenalkan diri Pak John Hardin Setelah itu nanti Bu Roshidatul ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam Waalaikumsalam 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 Sampai Alhamdulillah Wasyukurillah Sampai saat ini Kita masih diberikan Satu nikmat Baik itu jasmani Maupun Rohani Sehingga kita bisa melaksanakan Tutun dalam acara karir Pada malam hari ini Sebetulan Tadi malam bu sinyalnya Enggak dapat jadi baru bisa Buka malam ini ya Sebelumnya Pada kesempatan ini Saya pribadi banyak mengucapkan terima kasih Bisa mengikuti Tutorial online Dalam pembelajaran karil Pada malam hari ini Terkenalkan nama saya Jun Hardin NEM 812 665 299 Program studi S1 PGSD OPJJ 18 atau UT Palembang Wilayah ujian Kota Pagar Alam Jadi untuk Perkenalan singkat hanya sebatas Itu dulu bu Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Pak Jun Hardin apakah saat ini Sudah mengajar Sudah Sudah bu Mengajar di Dimana Di SD Negeri 13 Pagar Alam Di kelas berapa Ngajarnya Kelas 3 Oke Sudah lama ya Pak Jun Hardin Ngajarnya disana Angkatan 2006 Oh baik Oke Sebelumnya sudah pernah menempuh PKP ya Mata kuliah PKP Sudah Sudah Tapi Tapi waktu Nilainya C Katanya Tidak boleh C Jadi Diulang bu Oke Tidak apa-apa Tetap semangat Sudah di UT Berapa Di UT sudah berapa lama Pak Jun Hardin Pas waktu itu Dulu Waktu angkatan 2006 Dapat panggilan surat dari Dinas pendidikan kita Kota Pagar Alam Disuruh kuliah Tapi Saat Waktu itu dulu Agak mentok bu Jadi Agak lambat Karena kesibukan Jadi Jadi di UT Sudah berapa tahun Pak Dari Tahun 2006 Masya Allah Ini Donator tetap nih ya Pak Jun Hardin ya Tidak tua bu Oke Pak Jun Hardin Semoga ini menjadi Tahun terakhir Bapak berkuliah di UT ya Semoga bisa Sudah di tahun ini Lancar-lancar Lancar-lancar Ya Semoga Nanti bisa mengikuti Dengan baik Yang penting Pak Jun Hardin Aktif terus Ikutin Step by step Tahapannya di LMS ya Oke Selanjutnya Bu Roshi Datul Silahkan Bu Roshi Ya sebelumnya Ibu Dan teman-teman Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Perkenalkan nama saya Roshi Datul Aziza Saya Berasal dari UPBJJ Yogyakarta Pupiah Wonosari Tetangganya Ibu Erlinda berarti ya Solo ya Iya Betul Mbak Rosy Saya dari Solo Mbak Rosy Di mana tinggalnya Saya di Jogja bu Jogja 4 Nah ini teman-teman ya Kalau ke Jogja Silahkan menghubungi Mbak Roshi Nanti jadi turgetnya Oke Mbak Rosy sudah mengajar atau belum? Sudah bu Dimana? Saya mengajar di SD Panggang Panggang? Merampu Ya SD Panggang Merampu kelas 2 Eh kelas 4 Oh Pas 4 Oke Kalau Mbak Rosy sudah berapa lama Di UT? Saya Sudah dari 2020 Jadi 4 tahun Oke Pas ya Ini nanti saatnya lulus Mbak Rosy Mbak Rosy Oke Baik Seperti itu Bapak Ibu Mari semuanya kita buka Webcam-nya Saya akan Meng-capture Meng-capture Pertemuan hari ini Bentar Silahkan Pak Jun Hardin Ini ya Sinyalnya mungkin ya Baik Semuanya Silahkan Berikan Senyuman Tercaria Bapak Ibu Semuanya ya Saya hitung 1 2 3 Oke Sebentar Saya share dulu Di grup Apa? Sebentar Oke Oke Sekali lagi Tolong Jempol Semuanya ya Bapak Ibu Siap 1 2 3 Oke 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 Bapak Ibu Jika tidak ada yang ditanyakan lagi Saya Akhiri ya Untuk Web Perdana kali ini Nanti Bapak Ibu Yang mungkin Ketinggalan Atau Ingin menyima kembali Nanti akan saya Share linknya Supaya bisa Disimak kembali Terkait dengan Materi Yang sudah saya sampaikan Pada Kesempatan kali ini Oke Selamat Beristirahat Bapak Ibu Mohon maaf Jika banyak Kekurangan Saya akhiri ya Dilahit Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Ibu Ya Sama-sama Terima kasih 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 tempatnya adonan-dekatan pertanyaan kalau kodiakannya стороны perempuan b致i perempuan selesai Anda yang berjalan tidak ada ada Terima kasih. 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 Terima kasih.